Hai semua, jumpa lagi dengan saya Linda di channel Ayo Masak, Ayo Makan Hari ini kita akan bikin kastengel, supaya kastengelnya lebih spesial, jadi kita akan bentuk seperti ini Bentuknya cantik, rasanya enak banget Resepnya sama seperti resep kastengel saya sebelumnya, resep itu udah gak bisa dirubah-rubah lagi Karena itu udah benar-benar enak, dan buat kalian yang belum pernah bikin kastengel resep saya harus coba Karena ini rasanya benar-benar enak, lumer, krio-krio, pokoknya ini kalau udah cobain makannya gak bisa berhenti Kita siapkan dulu kejunya, disini saya pakai keju edam yang akan saya campurkan dengan tepung terigu protein rendah Dan ini saya parut kasar-kasar ya, tidak perlu dikeringi, tidak perlu di oven, cukup seperti ini saja Kita parut kasar, lalu kita campur ke dalam terigu Tujuannya supaya tidak patah-patah kejunya ya Dan juga kita akan campurkan dengan tepung maizena Untuk bahan lemaknya, saya pakai campuran antara margarin dan mentega Dan juga saya pakai sedikit kaldu jamur Kita akan mixer dengan kecepatan tinggi, tidak lama, hanya sampai dia menjadi creamy saja kurang lebih selama 1 menit Dan disini saya tidak pakai gula, karena saya ingin rasanya gurih ya Tapi kalau kalian mau pakai gula, boleh dipakaiin gula ya Dan kita akan pakai 2 kuning telur Ini kita akan kocok lagi, tidak lama, hanya sekitar setengah menit saja Kita masukkan bahan keringnya, terigu tadi Campuran antara maizena dan keju, kita aduk dengan tangan saja ya Bahan-bahan dari kastenggel ini sederhana sekali ya teman-teman Cara bikinnya pun sangat sederhana Tapi rasanya tuh benar-benar luar biasa Kastenggel ini bisa langsung kalian cetak ya Tidak perlu ditaruh di kulkas Tapi karena saya ada kesibukan, jadi kastenggel ini saya taruh dulu di kulkas Tadinya mau cuma 1 jam, 2 jam, ternyata sampai 3 hari Sekarang kita akan tipiskan kastenggel ini Tipisnya seberapa tipis nanti terserah kalian Bisa 1 cm, bisa 0,5 cm, bisa 0,7 cm Jadi tebelnya bebas ya Sekarang ini akan kita padatkan dulu Ini kastenggelnya udah 3 hari di kulkas ya Warnanya sudah berubah sedikit lebih tua Dan ini saya akan padatkan Kalian lihat dia tidak lembek ya Jadi saya juga bingung Kalau seandainya kalian kelembekan Tambahin terigunya aja gak apa-apa Tapi saya setiap bikin adonannya konsistensinya selalu seperti ini Ini saya tidak skip Bagaimana saya memadatkan adonan ini Lumayan lama ya Jadi sampai dia benar-benar halus, mulus, baru saya giling Sekarang ini bentuk dari kastenggel Tidak hanya persegi panjang seperti dulu ya teman-teman Jadi banyak macamnya Jadi nanti kalian mau bikin bentuk seperti apa aja bebas Tapi disini saya akan bikin dengan cetakan seperti ini Cetakan berbentuk lingkaran kurang lebih sekitar 4,5 cm Karena ini bawahnya ada keju Jadi pada saat kalian cetak Ditekan dan digoyang-goyang kiri kanan putar-putar dulu sedikit Agar kejunya patah ya Setelah dicetak kita tutup lagi dengan plastik Dan kita balik Jadi kita angkat dari belakang Dengan cara seperti ini Kastenggelnya tidak menempel Dan kita angkat itu halus, mulus Untuk saya, saya bikin ketebalannya 0,5 cm Kalau sudah dicetak seperti ini Kita akan bolongin tengahnya Nah ini saya ada pembolong Ini sebenarnya pembolong donat Jadi saya beli donat Cetakan donat Saya potong Saya ambil tengahnya saja Ukurannya 2 cm Kalian bisa pakai yang lain Tidak masalah Kenapa ini saya bolongin di nampan? Karena kalau saya bolongin di plastik tadi Ketika kita angkat Nanti dia akan meleok-meleok Kurang cantik hasilnya Kita akan oleskan dengan kuning telur Satu kali seluruh cookies kalian oles Satu kali lagi kalian oles Hanya satu baris saja Setelah itu kita akan taburi dengan keju Karena kalau misalkan kita oles semuanya dua kali Maka kuning telurnya nanti keburu kering Kurang lebih hasilnya seperti ini Kita akan panggang dengan oven listrik Ataupun oven tangkering Oven listrik saya suhunya di 160 derajat api atas dan bawah Tanpa kipas saya panggang selama 35 menit Untuk oven tangkering atau oven gas Kalian bisa pakai suhu 150 derajat Lamanya kurang lebih sekitar 40 menit Atau sampai keju atasnya ini sudah coklat Sekarang kita akan hitung harga modal Total dari belanja kita Rp80.000 Kita tambahkan 20% untuk biaya-biaya lainnya Jadi modal satu resep ini Rp96.000 Dari satu resep ini dia menghasilkan 2,5 toples ukuran 500 gram Jadi modal per toplesnya sekitar Rp39.000 Murah banget ya Ini karena kita bikin yang besar Bolong-bolong jadi kelihatannya isinya banyak Tapi cookies ini rapuh Jadi tidak bisa kalian kirim toples Keluar negeri ataupun keluar kota Pasti hancur Dan ini adalah harga modal Harga jual kalian tentukan sendiri Berapa besar keuntungan yang kalian inginkan Tinggal ditambah dengan modal ini Untuk kalian yang belum pernah bikin resep Ketika stengel saya Kalian harus bikin Tidak akan nyesel Karena ini benar-benar enak Dia lumer Garing Kejunya terasa sekali Pokoknya enak banget lah Selesai sudah videonya Semoga bermanfaat Untuk yang belum subscribe Di subscribe dulu Untuk yang sudah subscribe Saya ucapkan terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Teman-teman Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya